Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Kalau mendengarkan sambil menyaksikan juga, lihat juga dialog kita pagi ini. Anda bisa akses di Youtube channel Suara Sidoarjo Live, di Twitter at Suara Sidoarjo FM, Facebook di LPPL Suara Sidoarjo, dan Instagram di suarasidoarjo.fm. Saya langsung siapa narasumber kita pagi ini ada Pak Idam, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar Pak Idam? Baik. Ya, Alhamdulillah pagi ini tadi agak nunggu agak beberapa menit. 10 menit nunggunya ini tadi ya, mohon maaf Pak Idam karena memang... Semar baik juga ya. Tadi udah jalan, terus lagi. Karena memang pengen nunjukin kue brotan. Oke. Nah ini dia. Berikut artikelnya sudah ada. Loh, artikelnya sudah disiapin ya. Kita nunjukin ke sahabat Suara Sidoarjo. Oke, ini tutorial konten marketing WordPress dengan storytelling di bagian yang kelima ya, Pak Idam yang nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi storytelling ini penting banget biar kita juga tahu tentang produk itu bukan dari ini aja ya. Bukan, ayo beli, ayo beli gitu ya Pak Idam ya. Iya, cerita dulu dong. Oke deh. Soft selling. Soft selling ya, oke. Baik. Ya, Pak Idam mungkin review sedikit yang pekan lalu lanjut ke hari ini, materi hari ini. Saya sudah penasaran dengan artikelnya ini. Pekan lalu, mendingan kita loncat yang ke awal ya Pak Ika ya. Yang ini kan sekarang bukan era, orang nyebutnya era COVID-19. Bukan era ya, pandemi malah, pandemi COVID-19. Iya. Atau new normal. Tapi ada yang protes juga, bukan new normal, tapi new post-normal. Setelah normal. Post-normal ya. Kalau new normal berarti new world, dunia baru dong. Dunia baru, normal. Atau ini, ada yang kemarin ahli pandemi ini dari FKUI, FKM, bilangnya new, new apa ya, new paradigem atau new apa ya, new. Kelakuan baru lah istilahnya. Bukan normal baru gitu. Malah kalau di istilah IT ya, Mbak Tika, Syahat Surah Sidoarjo, kalau terjadi disaster itu, itu ada ilmunya loh, DRP ya, disaster recovery, apa namanya, plan, DRP, atau disaster recovery management. Jadi ada dua, apa, dua titik, dua konsep itu ada namanya, RTO recovery time, saya lupa lagi, RT atau main ya, mana-mana-mana, jadi ada titik di mana kita disaster, sampai kapan kita bisa pulih gitu kan. Iya. Artinya balik lagi ke yang dulu sebenarnya, cuma ada beberapa komponen yang rusak, misalnya di IT gitu kan. Misalnya, disasternya kemarin sampai pagi ini nih, servernya rusak gitu ya, server rusak ya. Artinya, ada yang hilang dong, yang hilang itu yang kemarin tadi malam, misalnya tadi malam, sampai pagi ini, hilangnya jam berapa sekarang, di Jakarta 7.16 nih. 7.16 ya, sama. Ada yang hilang, Mbak. Ya, Mbak Tika ada yang hilang gitu. Artinya hilang dong datanya, tapi ada backup sebenarnya, ada backup, tapi backup pastinya nggak sama dengan kondisi yang kemarin dong. Jadi istilahnya bukan new normal kalau di backup tuh, restoration sebenarnya, restore, restoration. New restoration kali ya, oke lah, whatever. Oke, kita awalnya kan ini sebenarnya ada localization, sebenarnya cuma ada tiga aja ya, sekarang apalagi di COVID-19 yang pandemi ini. Localization atau lokalisnya, sekitar lokal ya. Coba kita cek lagi deh, apakah masih localization, terus sekarang ini kita beralih ke storytelling, nanti terakhir, personalization ini penting banget. Personalizationnya, closingnya tinggi banget ya. Karena kita langsung bicara ke konsumen. Kita cek ya, apakah yang localization kemarin udah lama, sampai ke berapa, ke 6 juga ya masalah. Saya cek lagi ya, jasa MC, itu kan localization kan fokusnya ke kota gitu ya, karena lokal bisnis gitu ya. Jasa MC saya pikir masih dong, si Duarjo. Oke. Si Duarjo. Masih Pak, di halaman 1 loh. Padahal saya nggak ngapain-ngapain lagi loh, jadi saya buat, ngelama ya. Nah, sekarang storytelling bukan jasa lagi, dulu kan pake bank keyword ya, jasa MC, atau jual, atau supplier, apa lagi, distributor, apa lagi. Beli juga boleh, beli sih nggak tahu sih, jual, jarang juga gitu ya. Jual, terus, nah sekarang kalau storytelling jangan jual dong, itu langsung jualan. Kesannya kemarin hard selling ya. Iya, kalau selling itu... Nggak masalah, iya nggak masalah juga, karena, karena udah di target kan. Jadi orang yang mampir di website ini, sebagai contoh ya, contohnya jasa MC, si Duarjo, artinya bener-bener kebelet, berarti ya. Saya yakin kebelet, karena nyari jasa MC, apalagi yang pake long tail keyword, keyword yang panjang, itu lebih kebelet lagi. Jadi jasa MC, si Duarjo, misalnya, lebih spesifik lagi, Waru, tempatan Waru. Si Duarjo, apa lagi, misalnya, atau mungkin tahu Atika Amzar, mungkin ada pagi hubannya ada ya, Atika? Ada, kemarin, sudah bentuk itu Pak. Foundernya, founder-nya, announcer-nya nih. Iya. Apa nama pagi hubannya? Pagi huban MC. Sidoarjo MC Club. Oh, Sidoarjo MC Club, atau jasa mungkin udah terkenal ya, jasa MC, si Duarjo, si Duarjo MC Club. Iya, SMC, si Duarjo, si Duarjo, si Duarjo, si Duarjo, si Duarjo MC Club ya. Nah, itu kan tertarget, tapi orang udah kebelet, pasti mau beli ya, atau mungkin dipake, nah sekarang kan storytelling. Saya contohin, storytelling ini, saya buka ya, Baru Saya, jadi begini Pak Tika, pake kata resep, pake cara membuat, kita kan bercerita kan. Iya. Apalagi, how to, bahasa Inggris, biasanya resep maksudnya. Resep, nah disini kita udah, nanti saya jelasin dulu ya, bagian dari SEO analysis dan credibility analysis sebelum kita nanti riset, saya pingin riset udah ya. Jadi kemarin, minggu kemarin, resep berota, sepakat ya maksudnya. Reset berota Atika Alamzhar ala jajanan khas Ampel, Surabaya. Ini alaman satu Google, dalam waktu 15 menit, kalau saya ketik resep berota jajanan Ampel, Surabaya. Coba cek deh, Mbak Tika. Bentar, bentar. Reset berota. Walaupun yang pencarinya, resep berota Ampel, Surabaya lah, Ampel, Surabaya aja deh, coba deh. Reset berota Ampel, Surabaya. Pasti orang nyari dong, di Ampel itu kan kebanyakan jajanan. Keren, nomor satu ya. Nomor satu dong. Wow, dan ini kok ada dua artikel ya Pak Idam? Ada dua ini. Sebenarnya satu, sebenarnya satu web saya. Cuma karena Google itu crawling terus, itu dahsyatnya Google ya. Artinya, ya kita kulit-kulit lah, ini namanya growth hacking, ada saya jelasin ya, growth hacking. Orangnya namanya growth hacker atau growth marketer, bagaimana si growth marketer atau growth hacker itu menghack atau men, apa nih ya, tweaking. Men tweaking web itu supaya download sampai di dalam satu Google. Jadi bisa dobel-dobel, padahal satu artikel. Nah, tapi kan yang kita inginkan begini, Mbak Tika. Cuma resep berota Tato kan, Mbak Tika mau menang gitu kan? Iya. Benar ya? Gimana, gimana? Karena, pastinya yang Mbak Tika atau sahabat Sidor Jawa mau kan resep berota Tato menang kan? Resep berota Tato di Indonesia, kalau bilang. Atau misalnya resep apa? Nasi goreng. Jangan pakai embel-embel tadi apa? Ambel Surabaya. Pasti orang ada aja yang nyari loh, Ambel Surabaya. Pasti ya. Karena Ambel Surabaya cukup terkena. Jadi Mbak Tika ini, dumpang tenar dulu itu triknya, sahabat Sidor Jawa. Triknya kalau kita mau buat judul itu, resep berota atau resep nasi goreng, resep apal. Kalau bisa pakai nama sendiri sebagai branding gitu ya. Nama kita kan gak terkenal amat ya, kecuali artis gitu ya. Iya. Diketik nama kita yang keluar orang lain gitu kadang-kadang gitu kan. Karena nama kan, karena dobel-dobel kan. Nama saya yang dobel, nama si Adobe, si Pulan Dobe, si John Doe Dobe. Pasti kan. Cuma ini penting banget. Artika Amzar biar sebagai branding. Nantinya kalau terkenal kan, ini resep berota sehat yang buat ya. Gak ada nama hanya gitu. Semasa mungkin dicatumin terus Mbak Tika. Atau sahabat Sidor Jawa, resep berota, artika Amzar. Kita numpang tenar ala jajanan khas Ampel Sukabaya. Seperti yang saya lakukan, tiga tahun lalu ya, tiga tahun lalu itu saya iseng ya. Saya iseng, bukan iseng sih sebenarnya. Apa ya, saya lupa contohnya kemarin itu numpang tenar dengan ini ya, chef terkenal. Resep Cireng Yudha Bustara. Masih alaman satu juga ya, pastinya. Masih, saya cek masih. Terus resep Chicken Egg Roll Yudha Bustara. Yudha Bustara dulu tahun 2017, kalau nggak salah. Artikel atau 2016, saya lupa ya. Sekarang berapa tahun, tiga tahun? 17, 18, 19, 4 tahun loh. Empat tahun nggak saya apa-apain, cuma postingan satu gambar, dua baris, videonya Cireng Yudha Bustara lagi saya tempel. Dan itu alaman satu Google selama empat tahun, betul-betul saya yakin bertahun-tahun. Selama saya, hosting saya, saya sewa terus. Kalau hosting nggak saya sewa, ya hilang. Bahkan saya cek matikan ya. Saya selalu riset, ada ya, ada, dia hostingnya udah ini nih, hostingnya udah nggak langganan lagi nih, selama enam bulan. Tapi masih muncul dalam satu Google. Keren ya Google ya, crawling. Tapi ketika klik, ini, keren nggak ada apa-apa, kosong. Karena kita nggak langganan lagi. Linknya broken, atau mungkin webnya dibilangnya apa ya istilahnya. Artinya polos gitu lah, nggak ada webnya. Tapi masih muncul di halaman itu, di snippet-snippet gitu. Ini tadi coba untuk jajanan Ampel Surabaya, postingan Pak Idam ini ada di halaman ketiga. Udah bagus loh, Pak. Oh iya? Jajanan Ampel Surabaya kok. Nah, ini ada di halaman ketiga. Sampai saya cek ya, itu kata Mbak Tika. Coba kata saya. Saya nggak percaya juga. Sudah di halaman ketiga tuh udah bagus banget loh, Pak. Saya cek ya, jajanan. Ampel Surabaya. Jajanan Ampel, ada pencari nggak? Jajanan, jajanan itu kalau di Jakarta ya. Di Jakarta itu yang keluar apa aja? Jajanan pasar, jajanan kekinian, jajanan Indomaret. Kok Indomaret jajanan ya? Mungkin di luar itu ya, UMKM itu ya. Jadi parkiran ya. Bukan di dalam ya. Kan di Indomaret ada UMKM Indomaret. Iya, di halaman, ya di halaman. Di alam 4 kira. Ada jajanan SD. Jajanan zaman dulu Jakarta ya. Jajanan tradisional, saya di Jakarta. Jajanan tradisional, jajanan buka puasa. Nah, kan jajanan buka puasa. Oke, coba jajanan Ampel. Ada pencari nggak? Iya. Ampel. Ada dong, terkenal banget kan. Ampel. Oh ada loh. Ada jajanan khas Ampel. Ada jajanan di Ampel Surabaya. Ada jajanan khas Ampel Surabaya. Artinya ada pencarinya. Sahabat Surabaya. Ada resep jajanan Ampel. Oke, saya ketik ya. Saya pakai yang keyword suggestion yang orang ketik. Saya nggak mau saya ketik ya. Jajanan di Ampel Surabaya. Saya di Jakarta nih. Apakah benar kata Mbak Tika? Saya cek dong. Jakarta. Mbak Tika bikin dapet. Saya bikin nggak dapet. Karena saya masih di Jakarta kan. Saya belum dapet Mbak Tika. Oke, Mbak Tika dapet ya. Karena saya di Jakarta. Mereka lebih mendingin orang-orang Surabaya dong. Oh gitu. Jadi kita carinya di mana itu ke Ditek ya Pak Idam ya. Betul. Betul. Ini saya Diteknya Jakarta di sini nih. Mbak Tika pasti di bawahnya. Di baris bawah ada Sidoarjo. Mungkin atau mungkin Surabaya. Atau mungkin Jawa Timur kadang-kadang. Oke Mbak Tika. Mungkin jajanan. Atau gini deh. Coba jajanan khas Ampel. Khas Ampel ya. Khas Ampel Surabaya. Ada nggak saya lembut satu Google. Oke. Jadi untuk storytelling ini. Poin pentingnya itu adalah kita nggak apa-apa numpang tenar dulu ya. Nggak apa-apa. Di website kita ya. Tempat tenar dari nama terkenalnya Ampel gitu ya. Kita. Betul. Oke. Tujuannya ada. Tujuannya supaya cepat kalau mau satu Google. Oke. Nggak masalah kan. Sama-sama tenar Ampel terkenal Gargala Mbak Tika. Terus Chef Yudha Bustara terkenal Gargala saya. Jadi sinaturahlimnya ada dong. Oke. Baik. Jadi tidak merasa untuk. Wah ini kok kita jadi mentenarkan. Oh nggak. Misalkan lokasi atau wilayah. Atau produk lain gitu ya. Saya pikir. Sekarang lagi tren. Lagi tren. Apa namanya. Vlog-vlog gitu. Podcast-podcast. Maksudnya ya. Podcastnya Deddy Kobuzi. Podcastnya Taulani. Podcastnya siapa lagi. Mereka saringin lah. Saling nge-podcast gitu. Saling datang-datangan gitu. Artinya gini. Silaturahib kan. Jadi Kobuzi datangin Andri Taulani. Jadi Kobuzi datangin Sule. Podcastnya keren-keren tuh. Jadi saling. Siapa lagi. Yang sering nyumbang-nyumbang gitu. Yang terkenal tuh. Banyak lah ya. Artis ya. Jadi saling silaturahimu. Saya pikir. Nggak masalah apa. Kita langsung nih ya Mbak Tika. Boleh. Untuk kuis? Kuis. Boleh. Silakan Pak. Sebelum kita jeda. Kita mau share dulu ya. Untuk pertanyaan kuisnya ya. Betul. Pertanyaan kuisnya. Sebelum beranjak ke storytelling. Bagaimana cara membuat artikelnya. Tapi saya udah buat duluan. Dengan resep brutal tadi. Jadi sahabat-sahabat siurah-sahabat 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 siurah. SEO for WordPress. Saya bahasa Indonesia aja deh. Tujuh analisis keterbacaan. Yang baca manusia ya pastinya. WordPress, SEO. Jadi ada tujuh. Satu. Panjang kalimat. Atau bahasa Inggrisnya sentence lines. Halo Mbak Tika. Iya Pak. Oh masih ya. Masih-masih. Lagi cari PowerPointnya. Dua kalimat berulang. Consecutive sentences. Tiga panjang paragraf. Paragraf line. Empat kata pasif. Passive twice. Lima kata sambung. Transition words. Enam sembaran subjudul. Subheading distribution. Tujuh kemudahan baca. Flash reading is. Jadi sebutkan aja dua dari tujuh tadi. Satu panjang kalimat. Dua kalimat berulang. Tiga panjang paragraf. Ini penting nih. Empat kata pasif. Lima kata sambung. Enam sembaran subjudul. Tujuh kemudahan baca. Silahkan nanti jawab selan cara ini. Di kolom komen IG saya. Jangan lupa follow dulu. Sebelum menjawab. IG saya. Add idham azari. Dan follow juga. IGnya radio suara siduarjo. Add suara siduarjo.fm. Dan IGnya Mbak Tika Hamzar. Add atika.amzar. Nah setelah menjawab. Jangan lupa mention ketiga teman IG lainnya. Begitu Mbak Tika. Ada tujuh ya. Sebutkan dua aja dari tujuh tadi. Panjang kalimat. Kalimat berulang. Panjang. Gampang nih. Panjang paragraf. Kata pasif. Kata sambung. Sebarang subjudul. Dan kemudahan baca. Saya pakai mas Indonesia aja. Baik. Ini penting loh. Ya. Karena gini Mbak Tika. Kenapa ini penting? Karena ini. Materi konten marketing ini. Diperlukan oleh seorang growth marketer. Sekarang lagi trending. Growth marketer atau growth hacker. Jadi growth marketer itu. Growth hacker itu harus punya pengaturan namanya. Best knowledge. Marketing foundation. Dan channel expertise. Semua orang bisa jadi marketing kan. Marketer kan. Semua orang bisa jadi sales. Best knowledge-nya saat ada behavior episkologi. Storytelling nih. Ini best knowledge loh. Data analytic research. Nah ini yang konten marketing ini. Channel expertise. Artinya knowledge-nya harus lebih dalam. Di situ ada konten marketing. Harus peluasan knowledge-nya lebih panjang banget. Ada SEO juga. Jadi penting banget loh konten marketing. Penting banget. Dan SEO. Jadi jangan anggap remeh. Malah social media sedikit sekali porsinya. Sama paid ads. Karena social media itu kan gampang tumbang. Nanti kalau dipelajari Instagram. Tiba-tiba Instagram tumbang. Dipelajari kemarin. Pat udah tumbang. Apa lagi yang tumbang? Frenser udah lama tumbang. Flickr. Saya punya Flickr. Nggak tau tumbang banget. Flickr tuh punya Yahoo dulu ya. Flickr tuh gambar-gambar juga. Mbak Dika tau nggak Flickr. Iya. Tapi nggak pernah pake. Tau aja. Nggak pake. Iya. Itu sudah lama. 5 tahun lalu. Saya jarang lagi posting. Orang jarang pake. Karena udah nggak tertarik lagi. Sekarang Instagram. Nanti saya nggak tau apalagi. Pinterest sekarang udah mulai berkurang. Nanti gue Pinterest lebih heboh dibanding Instagram. Sekarang Instagram lebih heboh dibanding Pinterest. Ya. Pinterest udah jarang ini ya. Masih dipake loh. Masih dipake di Amerika sana. Saya juga sering kadang cari idenya juga dari Pinterest. Pinterest masih penting loh. Pinterest masih muncul dalam satu Google loh. Saya sering cek. Oh. Serius. Maka saya nanti mungkin saya coba ada Pinterest lagi. Tapi orang Indonesia jarang Pinterest ya. Jarang punya akunin. Iya. Benar Pak. TikTok malah ya. Oke deh. Baik Pak Idam. Ini tadi kita sudah share ya untuk kuisnya. Tapi nanti kita juga akan masih lanjutkan untuk membahas tentang storytelling ya Pak Idam. Konten marketing WordPress dengan storytelling. Saya jeda dulu sebentar untuk Pak Idam dan juga sahabat Sidoarjo lainnya yang mau sharing, yang mau tanya silahkan. Anda bisa komen di kolom chat teratas di YouTube channel Suara Sidoarjo Live. Atau juga bisa di WhatsApp ya Suara Sidoarjo di 0821 32 64 109. Atau di telepon langsung juga boleh. Ngobrol dengan Pak Idam langsung boleh. Anda bisa telepon di 031 896 1514. Ya benar ya. Oke deh Pak Idam nanti kita lanjut lagi. Saya jeda dulu sebentar ya untuk berapa informasi yang kerewat. Ya sahabat kembali di program Digital Business Series ya. Kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Idam Asari. Praktisi dan coach digital marketing dan digital startup yang pagi ini. Tadi kita sudah sih bahas ya tentang storytelling, content marketing WordPress dengan storytelling. Ya ini sebelum kita lanjut lagi ke materi atau pembahasannya. Ini sambil nunggu Pak Idam ya. Pak Idamnya sudah ada ya? Oh ada, ada, ada. Oke. Ya Pak Idam. Ya. Oke. Pak ini kita ke pertanyaan dulu di redaksi. Karin. Oke. Iya ini jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di grup WhatsApp redaksi dan juga di Facebook Suara Sediwarjo. Wah Facebook ya? Iya. Karin juga nggak? Ada nengah di sana Pak. Iya kita sekarang langsung juga di Facebook ya. Twitter juga ya? Twitter juga ya. Twitter dan Instagram juga. Semuanya Pak. Kalau saya lagi sendiri nggak bisa bukain satu-satunya Pak. Mumpung ada temannya kan jadi ada yang bukain. Iya, iya. Oke deh. Oke, dari gimana? Jadi ini ada pertanyaan pertama dari Mas Dikirahardiansyah yang di Taman Binang. Untuk pemula hal penting yang harus dimiliki pembuat konten marketing storytelling dalam hal menuliskan naskahnya sebelum dimasukkan ke dalam WordPress itu yang seperti apa? Bagi pemula. Terus yang kedua ada Mustika Intan di Puri Surya. Ini juga pertanyaan yang sama untuk bagi pemula yang ingin memulai storytelling ya. Jadi kalau yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Idam untuk sementara jika ingin numpang tenar tentang brand seperti itu. Numpang tenar? Eh bukan, maksudnya kayak apa? Pemula lah ya? Iya memakai nama wilayahnya itu. Mungkin gitu ya maksudnya. Oke oke. Semisal nanti suatu saat terjadi permasalahan yang hampir sama dengan produk sebelah yang sedang diperbincangkan itu bagaimana? Jadi misal nanti semisal mungkin kuenya Mbak Tika lebih unggul gitu. Karena nanti otomatis yang di wilayahnya itu tidak terima. Biasanya orang-orang kan sering terjadi hal-hal seperti itu. Oh suruh datang ke sini kalau nggak terima. Untuk mengatasinya itu seperti apa? Begitu Pak Idam. Ya, dua pertanyaan tadi ada dari Mas Diki di Taman Pinang. Dua-duanya di Sidoarjo ya? Tidak salah. Iya di Sidoarjo semua nih. Sidoarjo ya? Karena di grupnya. Sama di Facebook tadi ya? Keren juga ya ada Facebook tadi ya? Pertanyaan dari sana. Karena di Facebook tuh banyak yang nanya kadang. Saya ada platform itu, startup digital. Banyak juga yang nanya di Facebook. Ya, tergantung kita promosi juga sih. Kedua Mbak Mustika dari Pura Surya. Dua-duanya sama pemula. Saya gabungin aja. Tadi buat pemula kata Mas Diki bagaimana dengan storytelling. Nah, gini aja pakai teknik yang saya pakai lima tahun lalu. Dengan resep. Coba deh, tadi Mas Diki. Coba lihat artikel saya. Reset sireng Hidabustara. Itu sederhana banget. Jadi kan saya sering jelaskan Mbak Tika ya. Dalam beberapa kesempatan gak ada yang minimal posting. Ada moderate posting. Datang-datang ada yang advance posting. Nanti saya akan jelaskan itu step set advance bagaimana. Kalau minimal gampang lah. Tadi buat Mas Diki dan juga Mbak Mustika. Sama pemula. Tinggal pakai HP sendiri. Foto dagangannya misalnya gini. Misalnya Demang Coffee nih. Kalau pakai HP cepret gitu ya. Terus ada me-time cepret. Pakai HP sendiri aja. Tapi jangan lupa. Kalau motonya itu dikirkanan dikosongin. Artinya istilahnya clean picture gitu ya. Fokusnya di satu aja lah. Ada clean picture. Jadi jangan rame. Rame boleh. Cuma jadi bokeh aja. Istilahnya bokeh. Bokeh itu fokus di sana. Kiri-kanan blur. Itu namanya bokeh. Itu teknik fotografi. Ada kalau di HP jadul pun bisa kalau bokeh. Terus posting. Tinggal di posting. Pakai HP juga. Pakai WordPress. Satu baris. Dua baris. Pakai YouTube. YouTube channel. Ambil ya YouTube channel apa aja. Misalnya apa. Mengenai misalnya Mas Diki mau buat nasi goreng. Ambil YouTube channelnya. Chef siapa yang terkenal sekarang ya. Chef siapa ya yang terkenal sekarang. Siapa ya. Chef Junda. Chef siapa yang. Oh iya. Chef Junda. Boleh-boleh. Chef Junda. Yang galak ya. Chef Junda. Atau Chef Findex gitu ya. Findex. Itu yang senior banget. Iya. Nah tinggal pakai video beliau. Gak apa-apa. Gak masalah. Bila terkenal dulu kan. Ya udah dua baris. Itu yang minimal posting. Itu pemula ya. Saya gak bakal ngajarin Mas Diki menjadi adhan posting. Jangan. Dengan berjalan waktu mungkin nanti paham ya. Dengan mengikuti siaran ini. Radio. Dan kedua Mbak Mustika. Ini miri-miri sedap nih. Menisaingan. Ya misalnya begitu Mbak Mustika tuh ada di area misalnya di apa. Kecematan Nuwaru. Ada kelurahan paling gak. Kelurahan lah misalnya yang kecematannya. Ada kelurahan apa. Di radio itu kelurahan apa ya Mbak Betika? Radio. Kelurahannya apa ya? Di sini kelurahannya apa? Magersari. 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 Magersari itu ada yang jual misalnya Mbak Mustika jual Roti Ibu Rota. Sementara Mbak Betika Roti Ibu Rota juga. Ajak Roti Ibu Rota dah misalnya gini. Sama-sama nasi goreng gitu ya. Ya dibuat spesial dong. Nasi goreng ala Mbak Mustika. Nasi goreng ala misalnya tadi yang di radio Mbak siapa namanya? Karin. Mbak Karin gitu. Kan beda namanya. Jadi gak perlu takut bersaing gitu kan. Pastinya tadi Mbak Karin atau Mbak Mustika sama-sama punya resep unggulan dong. Jadi kita harus inovatif. Sebenarnya ada empat bagian ya. Tadi kan localization, local business di era COVID bukan era COVID. Di COVID-19 paling begini ada localization, local business. Terus ada storytelling. Terus innovation Mbak Betika. Innovation terakhir baru. Innovation itu kita harus gini. Sekarang nih saya kasih contohnya inovasi-inovasi sekarang ya. Nah ini. Sekarang orang banyak ya. Banyak yang terutama yang buat kopi. Atau buat minum-minuman. Itu botol satu liter loh. Bener gak Mbak Tika? Betul ya? Bener. Botol plastik paling nyari loh. Karena itu cukup inovatif. Orang males yang kap-kap gitu ya. Karena gampang tumpah. Terus banyak balenyak gitu kan. Sedangkan botol satu liter itu murah-murih ya. Ada beli aja plastik gitu ya. Ini bahkan saya ngeliat di Instagram-an. Kemenkop UKM. Jadi gini. Strategi terobosan yang bikin cuan. Ini kata ini ya. Kemenkop ya. Saat pandemi melanda. Produsian minuman kekinian berlomba-lomba. Artinya apa? Berlomba-lomba artinya inovasi dong. Jadi tadi Mbak Mustika. Berinovasi. Berlomba-lomba. Membuat terobosan inovasi. Nah ini pasti ya. Agar pelanggan masih bisa menikmati produknya. Strategi mengubah jenis kemasan. Yang biasanya gelas ke botol literan. Menjadi cara adaptasi yang inovatif saat ini. Patuh dicontoh. Banyak loh. Yang beredar ya. Satu literan gitu kan. Dan cukup laku. Nah itu. Jadi harus. Kunci-nya inovasi aja ya. Mbak. Tadi Mbak. Mbak Mustika. Jangan khawatir saingan. Saingan pasti ada gitu. Saingan saya ada. Banyak. Mbak Tiga. Oh sekarang di WA itu. Oh kenapa? Tidak ada sedikit yang unik gitu. Uniknya apa? Saya masih ada filosofinya gitu. Di belakangnya apa gitu ya. Dengan filsuf-filsuf yang sebelum masehi. Siapa parin kan. Mungkin orang lain gak ada gitu. Nah itu salah satu inovasi. Gitu. Mbak Mustika. Terjawab ya. Mbak Mustika dan Mas tadi tuh. Mas Niki. Nah ini yang sudah gabung. Terima kasih ya. Saya juga mau sahabat dulu. Yang juga sudah menyapa di Youtube. Ada Ibu Siti Maisaro, Pak Idam. Waalaikumsalam Ibu Siti. Oh iya Ibu May nih. Ibu May. Punya produk ini Ibu May. Oke. Semoga sehat selalu Ibu Siti. Amin. Amin. Oke baik. Nah ini kalau berarti memang. Storytelling ini. Kalau kemarin kan udah banyak. Dijelaskan panjang banget ya. Tentang. Gimana cara membuat storytelling gitu kan. Dan seberapa panjang. Kata kuncinya apa. Nah ini kemarin juga. Ada yang sempat tanya. Oh iya berarti. Ada yang sempat mikir Pak. Ini saya kasih judul apa ya. Enaknya ya. Nah itu tuh ternyata. Masih banyak yang bingung gitu loh. Untuk mencari judul yang pas. Pada saat upload di Youtube. Nah ini kemarin juga ada permasalahan seperti itu. Oke saya mulai ini ya maafarin. Mungkin nanti kita skip aja atau minggu depan. Seharusnya kan saya ngasih tau apa namanya. Yang namanya SEO analisis dan credibility analisis. Ini penting banget. Oke lah. Judul emang monggok banget nih. Ya resep Brota Atika Amzar ala jajanan khas Ampel Surabaya kan judul. Jadi sahabat surah Sidoarjo kalau ini kan sekarang kita lagi bahas storytelling ya. Kalau lokal bisnis jual, supplier, distributor, beli, jasa. Seperti jasa MC Sidoarjo yang sudah di alaman satu Google. Insya Allah sampai akhir jaman. Wah. Keren, keren, keren. Asal saya hostingnya saya bayar gitu ya. Nah ini ya saya gak bayar tapi nanti produknya ini yang nanti harus sampai Jakarta nih kayak aja ini Pak ya. Oh insya Allah Matika. Jasa MC ini saya pikir setelah, karena gini. Setelah kita lokal bisnis, kita lokalize di Surabaya atau Sidoarjo. Otomatis Google crawling Matika. Oh ini udah top di Surabaya. Udah top Sidoarjo. Dinaikin loh sama Google. Dua timur. Dinaikin lagi sama Google di Sidoarjo. Oh oke. Otomatis itu ya Pak ya? Otomatis. Google crawling. Karena kita udah authority ya. Jadi penting authority. Maksudnya webnya udah authority. Artikelnya udah banyak. Dan harus konsisten. Itu penting. Konsisten penting. Sehari satu aja. Tadi ya. Oke judulnya jadi ngomok banget nih. Selalu jadi ngomok nih. Oke. Karena penting. Judul penting banget. Karena judul orang biasanya ngeliat judul dulu kan. Sebelum isi kan. Kalau judul gak menarik, ngapain di klik ya. Nanti kayak. Sebenarnya kemarin ada testimoni kladi tikus herbal by potopoy. Misalnya saya resep rendang-pandang kudaidam nanti ala restoran sederhana. Saya nombang sebentar ya. On off. Restoran sederhana. Orang benar nyari dong. Itu gak kena ini ya Pak ya? Gak kena. Kita nanti dimintaan. Karena ada alanya. Ada alanya. Oh ala. Ya. Jadi kita gak bakalan punya masalah ya dengan yang punya asli ini ya. Kalau filosofi ala gini. Filosofi ala kan ala rasa ampel. Gak masalah kan. Rasa sederhana. Ya gak masalah juga kan. Kan rasanya. Bukan nyontek kan. Ala. Ala atau rasa gitu kan. Gepang tenar juga. Toh restoran sederhana. Sederhana juga. Tenar juga nanti kan. Gitu ya. Oke. Itu ya. Tadi sahabat surat-surat joe. Jadi resep. Pake kata resep. Atau pake kata. Tadi cara membuat. Saya pikir resep lah. Pentingnya resep. Oke kita resep dulu kali ya. Coba resep. Resetnya begini. Kita resep ya. Karena penting ini buat judul. Keliatannya kita udah bahas. Dua minggu lalu ya. Sudah bahas ini. Jadi nanti. Cuma oke lah. Ini cuma mengingatkan kembali saja. Bahwa sebetulnya. Saya pikir. Gini Mbak Tika. Pumula itu banyak loh. Banyak orang gak ngerti digital marketing loh. Serius. Karena apa. Apa ya. Orang yang. Saya pikir masih sedikit ya. Jadi digital marketing mapar. Seperti saja ya. Sedikit banget ya. Persen lah. Jadi perlu nih Mbak Tika nanti jadi pemapar digital marketing. Perlu loh. Misalnya. Mas Bili. Atau Mas Bideng. Bahkan penting loh. Karena masih jarang gitu loh. Iya. Masih jarang. Oke. Kita ini ya. Pak Idam. Satu pertanyaan lagi boleh ya. Yang masuk ini ya. Ada Mbak Oki. Di Buduran. Pak. Kalau saya. Buduran. Ya di Buduran. Kalau saya cuma pakai blog gak apa-apa ya Pak. Itu juga bisa kah nanti seperti punya Mbak Tika itu bisa langsung di alaman satu Google. Oh bukan punya saya ini website ya. Punya Pak Idam. Maksud blog apa nih? Blog gratisan kalau berbayar? Nah itu kurang tahu juga. Karena pertanyaannya hanya gitu aja. Terlalu gratisan ya? Ya. Kalau misalkan blog gratisan. Pemula kan pasti mikir-mikir. Pemula saya pikir ya. Uang gak ada juga. Pasti mikir-mikir. Saya coba-coba dulu deh gitu ya. Pakai blogspot. Bukan banyak ada blogspot.com gratisan ya. Blogspot. Terus ada wordpress.com gratis. Misalnya okinasigoreng.blogspot.com Okinasigoreng.wordpress.com Tapi kita numpang kan? Numpang karena ada subdomainnya. Kalau ini kan langsung misalnya brotaatika.com langsung kan. Top level domain. Itu kan numpang gak masalah. Gak masalah Mbak Oki. Sama aja. Tapi kan gak profesional gitu ya. Tapi gak masalah sih. Dalam perjalanan waktu. Dalam waktu 1 bulan. 2 bulan. 3 bulan. Mbak Oki nanti bisa sewa hosting. Yang orang kira-kira mengandang kita jadi proporsional. Gara-gara kita serius loh. Kalau serius ya harus sewa dong. Gak masalah ya Mbak Oki ya. Oke. Baik Pak Idam ini karena memang waktunya terbatas. Untuk pertanyaan quiz. Boleh sekali lagi kita share. Oke. Pertanyaannya tadi. Ini ya. Ada tujuh analisis keterbacaan. WordPress SEO. SEO itu singkatan. Search Engine Optimization. Jadi ada tujuh. Satu panjang kalimat. Contohnya panjang kalimat yang saya contohnya sudah besar kan. Panjang kalimat itu cuma dua baris. Tapi gak muncul syarat gitu loh ya. Ini yang kira-kira yang advance posting. Gak masalah ya. Satu panjang kalimat. Dua kalimat berulang. Tiga panjang paragraf. Empat kata pasif. Lima kata sambung. Misalnya di oleh sebab itu. Atau itu kata sambungnya. Enam. Sebaran subjudul. 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 Kata pasif. Kata sambung. Sebaran subjudul. Dan kemudian baca. Silahkan nanti dijawab. Dua dari tujuh ini. Silahkan jawab di komen aja saya. Setelah acara ini. Follow dulu lagi saya. At idham azari. Dan follow IG-nya radio suara subjudul. At suara subjudul. Dan IG-nya announcer Pak Sidong. Atiga.amzar. Setelah menjawab. Mention ke tiga teman IG lainnya. IG-nya menarik. Ya. Gampanglah nanti ada-ada yang ya. Dibatasi loh ya. Cuma sejam ya. Dibatasi cuma satu jam. Dari sekarang ya. Dari sekarang ya. Betul. Jumlah. Baik. Ya Pak Idam. Nanti ketemu lagi pekan depan. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih. Yang lu punya juga hari ini. Semangat selalu. Dan salam sehat ya Pak Idam. Salam sehat Mbak Tika. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.